Intro Meski sudah meminta maaf, pendeta Gilbert Lumoindong tetap dilaporkan ke polisi atas dugaan penistahan agama. Laporan ini terkait video khutbah Gilbert yang menyinggung soal zakat dan salat. Kapitum Mas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi membenarkan adanya laporan terhadap Gilbert. Laporan itu diterima pada selasa 16 April kemarin terkait dugaan penistahan agama. Namun, AD tidak mengungkapkan siapa pihak yang melaporkan pendeta Gilbert. Ia hanya mengatakan bahwa laporan tersebut kini sedang ditangani ke polisian. Sebelumnya, isi khutbah pendeta Gilbert yang menyinggung soal zakat dan salat menuai polemik. Hal ini karena dirinya membandingkan salat dan zakat dengan ibadah umat Kristen. Setelah video khutbahnya viral, Gilbert langsung menemui ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala, untuk meminta maaf. Selain itu, Gilbert juga menemui pimpinan MUI untuk meminta maaf atas isi khutbahnya yang dinilai membuat gaduh.